Ada yang menyebut meskipun Partai Gelora ini menarik dukungan dari Presbati Astrid begitu, itu katanya nggak ngefek begitu. Ya, di apa namanya, di percaturan politik itu nggak ngefek begitu. Apa, ada kegiatan di mana-mana, saya tidak tahu. Begitu saya tanya, lah itu kok sudah ada acara di mana-mana itu, itu kenapa partai tidak dilibatkan? Ya, setelah sekarang mundur dari Presbati Astrid begitu, apakah otomatis ke Presbati Satunya, ke Teguh Gagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di podcast tribunselo.com. Kali ini, Tribuners, saya kedatangan tamu tokoh politik di Kota Sulu juga. Ini kita sambut saja, Pak Sumarno sebagai Ketua Partai Gelora Surakarta. Betul ya Pak Sumarno ya? Ketua DPD Gelora Surakarta. Pak Sumarno, selamat datang di kantor kami. Terima kasih waktunya Pak, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya Pak Marno. Pak Marno, ini banyak sih Pak yang ingin saya tanyakan, ngobrol-ngobrol sama Pak Marno. Terutama terkait politik belakangan ini, ini kita tinggal berapa hari lagi mengu coblosan pilkada Pak. Pilkada Sulu kemarin ada cerita Pak Marno, ini langsung saya todong saja pertanyaan. Kemarin katanya nyabut dukungan dari Paslon Respati, Mbak Astrid, gitu Pak. Iya, benar. Dan waktu pendaftaran, Partai Gelora masih ada di sana. Terus kemudian sekarang berubah, mencabut dukungan. Itu bagaimana Pak ceritanya, latar belakangnya, bagaimana mungkin bisa cerita sedikit Pak Marno? Sebenarnya kemarin itu, kita memang sudah mendukung Respati Astrid, tapi setelah itu ternyata sampai seminggu, dua minggu, sekitar seminggu itu kok nggak ada komitmen. Jadi, orang mendukung kan harus tahu visi-misinya, kita juga nggak tahu. Padahal, Alhamdulillah saya di situ ditunjuk sebagai Dewan Pembina. Di tim? Di tim pemenangan, di Dewan Pembina. Nah, tetapi ternyata kok nggak ada, apa, yang saya inginkan kan begini, seumpama ini kan kita partai pendukung, partai pengusung, di situ, kita sudah menyiapkan armada untuk siap, untuk kampanye, tetapi tiap perang lah istilahnya. Tapi di situ, ternyata kok sepertinya tidak ada penghargaan untuk kita semua. Jadi, perhatian tidak ada. Jadi, kita kalau mau ada acara, cuma diundang. Setelah datang, pulang, ya sudah, seperti itu saja. Jadi, kita seperti tamu saja. Padahal kita kan pengusung dan pendukung, gitu. Terus, saya tunggu-tunggu sampai beberapa hari, ternyata kok tetap seperti itu. Akhirnya saya tanyakan. Saya tanya kepada, pertama, kepada ketua, Pak Joko. Jawabannya, wah, Mas, Pak Marno, ini maaf ya, coba tanya yang langsung ke, yang berkompeten. Saya tanya kepada Pak Haji. Pak Haji bilang, maaf, saya disini baru tiga hari, saya nggak tahu apa-apa. Terus, saya tanya ke tim pemenangan. Astrid, jawabannya, kemarin itu kompetennya sama siapa? Sama si A. Begitu, saya tanyakan si A, yang tim pemenangan dari Respati. Jawabannya, kok ngambang. Setelah itu saya WA, saya telpon. Saya WA itu, dalam dua, tiga hari baru dijawab. Saya telpon juga nggak diangkat. Jadi, di situ. Akhirnya terakhir, saya sudah, saya tunggu-tunggu, terakhir, nggak ada komitmen, nggak ada tanggung jawab, nggak ada pengharga, apa, tidak menghargai kita. Wah, ini saya pikir-pikir, akhirnya waktu terjadi di Sunan, pertemuan di Sunan, yang dari Kadin itu, ya, di situ terus saya tarik. Saya ngomong dengan belionya, Mas. Dengan siapa, Pak? Mas Lanang. Mas, begini, ini gimana? Ini kan, saya sudah nunggu, ini kok tidak ada. Akhirnya, saya sudah ngomong. Kalau memang, gelora tidak dibutuhkan, kami siap mundur. Untuk apa kami di sini? Kan, daripada mengganggu perjalanan penjendengan itu, Mas Lanang bilang, wah jangan. Tuhan, nggak apa-apa, besok, sudah, kalau gitu, besok diselesaikan. Tidak bilang gitu. Oke, besok selesaikan. Ternyata, hari berikutnya, sudah kita telpon, saya suruh, sekretaris, saya suruh WA, jawabannya oke. Oke, tapi nggak ada kelanjutan. Ya, di situ. Maka saya, saya tunggu dari waktu ketemuan di Sunan pertama, sampai waktu saya, apa, ini, menyatakan pengunduran diri, itu kira-kira ya, sudah lebih dari 10 hari, kalau nggak salah. Juga tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Tidak dihubungi juga? Tidak dihubungi, yaudah, akhirnya saya bikin surat pernyataan, surat pernyataan saya mundur dari koalisi Respati Astrid. Pak Semarno, ya keputusan itu kalau dari DPD, itu minta persetujuan ke Ketum nggak? Saya minta persetujuan ke provinsi. Oh, provinsi. Dan provinsi bilang, nggak apa-apa, silahkan. Tapi, memang ada aturan di KPU, bahwa sebuah partai kalau sudah mengusung atau mendukung, itu tidak bisa dicabut. Iya, tapi kan gerakan akarnya kan nggak bisa diatur sama KPU, begitu kan? Iya, karena sehari setelah saya mengundurkan diri, itu saya suruh sekretaris untuk datang ke KPU, tanya ke KPU, prosedurnya kayak apa, gimana-gimana itu. Dan saya mengatakan, kalau memang sudah tidak cocok, mau diapain lagi, gitu. Waktu itu memang banyak dari ketua partai yang lain juga menelpon saya, Pak, jangan dulu, Pak, ini, bisa nggak gini-gini. Saya bilang, saya sudah final. Karena sebelum saya memutuskan itu, saya koordinasi dengan teman-teman dari Gelura semua. Jadi, itulah yang saya masukkan, apa? Saya tidak membuat keputusan itu dengan pribadi, tapi saya sudah bersedia dengan anggota, dan saya juga sudah izin ke provinsi. Tapi itu bukan keputusan yang emosional, ya, Pak, ya? Oh, tidak. Tidak, tidak. Karena apa? Pilkada, pilek, terutama pilkada, kita kan, apalagi Solo kan kecil, tiap hari ketemu, masa emosi? Seperti yang semalam saya dengar juga Pak Teguh yang bilang gitu, kita kan semua saudara, semua itu. Kenapa mesti kita itu? Kalau namanya pilihan, itu kan berbeda, itu wajar. Pak Marno, saat ini itu kan Partai Gelura cenderung ikut gerbongnya pemerintah, ikut gerbong penguasa. Kim, ya. Sekarang ya, Kim, ya. Nah, sementara kan ini, kalau di Solo ini kan peta politiknya juga identik dengan apa yang ada di pemerintah sekarang. Peta politiknya kan identik. Sekarang ini, Gelura memutuskan keluar dari gerbong Kim, gitu. Nah, ini nggak ada masalah dengan itu. Kalau dari DPW Provinsi, semua diserahkan oleh DPD setempat. Jadi kita mau sama siapapun, join silahkan. Cuma itu. Jadi saya sendiri juga cocok seperti itu. Karena ya memang kalau kita kumpul dalam satu grup dan ada yang tidak sesuai, karena saya inginnya di dalam satu grup itu ya aman dan nyaman. Seperti sama teman-teman yang di Gelura ini, kita selalu komunikasi. Seperti ya saling menghargai. Dan itu tidak ditemukan di dalam koalisi yang kemarin. Karena kemarin dari tim pemenangan Respatik Astri juga mengatakan, kenapa saya juga mundur, karena mengatakan begini, acara sudah, kampanye di mana-mana, ada kegiatan di mana-mana, saya tidak tahu. Begitu saya tanya, nah itu kok sudah ada acara di mana-mana itu, itu kenapa partai tidak dilibatkan. Saya tanya di situ, jawabnya apa? Mereka itu, relawan-relawan itu menggunakan dana sendiri. Saya bilang bullshit, itu aja. Nggak mungkin. Mungkin ada satu dua orang bisa. Tapi kalau semua tiap hari, ada acara, katanya dari dana pribadi, ya silahkanlah menilai gitu. Nggak mungkin kalau saya. Tapi, ya kemungkinan saya juga salah, memberikan judge seperti itu. Tapi itulah yang saya yakini, tidak mungkin seorang relawan, beramai-ramai, mau membiayai sendiri, untuk kepentingan pemimpinnya. Calon pemimpin itu jelas keluar dana, nggak mungkin nggak keluar dana. Dengan adanya itu, makanya saya berpikir, kemarin untuk pilek saja, saya juga sudah keluar dana. Kalau sekarang saya mengusung, untuk keluar dana lagi, dan kita juga tidak ada komitmen, ya untuk apa? Saya bilang gitu. Pak, menarik Pak. Kalau saya boleh tahu, partai gelora ini mengusung, atau mendukung, bukan mengusung, mendukung, paslon tertentu, begitu ya, itu, apakah juga pakai dana? Membutuhkan dana? Kegiatan mendukung paslon begitu? Kalau mendukung paslon, kalau kita suruh kampanye kan, berarti kita butuh dana. Butuh dana? Iya. Tapi bukan dananya partai gelora? Ya, saya nggak, sementara ini, saya nggak mendapatkan apa-apa dari manapun. Oh, gitu. Saya, kalau saya, saya sudah koordinasi ke tempat-tempat lain itu, itu, sementara pakai dana sendiri. Jadi, saya datang ke, kelompok-kelompok tertentu, kita memberikan, apa, komunitas, komunitas, seperti itu. Tapi, begitu saya tanya, yang jawab itu, mereka pakai dana sendiri. Saya lebih baik mundur, kalau saya, pakai dana sendiri. Kalau saya, kalau cuman pertemuan sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau pertemuan sampai, ratusan orang, kan kita, namanya, mengundang orang, kan kita harus nyuguh. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Saya, saya terus terang, saya, saya nggak bisa. Makanya, saya kemarin, saya katakan, bahwa, daripada saya itu, tidak berfungsi, gelura itu, tidak berfungsi di, dan tidak, juga, tidak dihargai, lebih baik saya mundur. Pak, setelah sekarang mundur, dari, Paslon Respati, Astrid, begitu, apakah otomatis, ke Paslon satunya? Ke Teguh Gagi? Enggak sebenarnya. Oh, gitu. Saya enggak. Gelum lah ini. Dalam waktu, dua, tiga hari, saya baru, ditelepon, ya, sama, seseorang, yang itu juga dari, ini, wakil saya, Mas Sokip itu, itu, ditelepon, Pak Marno, Pak Marno bisa, ketemuan, atau bisa ngobrol, sama, dari, ada kubu sebelah, pengen, berbicara, ya sudah, akhirnya, kita berbicara, berbicara, setelah berbicara, karena, tadinya mau di, kantor gelura, karena kantor gelura, yang di Jebres itu, sudah, tutup, karena waktu itu, kita nyewa, dan, sama yang punya rumah, dijual, harus pindah, akhirnya pindah, dan, dalam, waktu perpindahan, sekarang kan kita, kantor di, Banyu Hanyar, di depan, lapangan, ya, di situ, kita, kita baru, baru, saya mengatakan, kalau kantor saya itu, masih belum, ready, akhirnya, saya bilang sama, DPC, PDIB, saya, saya siap datang ke sana saja, untuk silatur rohmi, tapi saya tidak, belum menyatakan, saya mendukung, atau tidak, ya, terus setelah di situ, kita, ngobrol, ngobrol, dengan, apa, ketua, tim pemenangan, terus sama, anggota-anggutanya semua, kita ngobrol-ngobrol, ternyata memang, klub, cocok, 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 terus, oke, gimana, tapi, untuk sementara, saya masih, jaga jarak dulu, karena saya, jangan sampai, saya dikira, sudah punya cadangan, sebelum melepas itu, gitu loh, memang, saya tadinya juga masih, pengennya, tadinya netral, tapi, yang orang, orang netral, itu kayak apa, ternyata netral, itu, malah, tidak ada gunanya, gitu loh, akhirnya saya, yaudah, kita komunikasi, terus, setelah komunikasi sama, beliau nya, kok cocok, gitu, Pak Marno, saya, tertarik, pernah membaca, berita, begitu ya, dari wartawan kami, ada yang menyebut, meskipun, Partai Kelora ini, menarik dukungan dari, Presbati Astrid, begitu, itu, katanya, tidak ngefek, begitu, ya, di, apa namanya, di, percaturan politik, itu, tidak ngefek, begitu, apakah itu, Pak Marno, menangkapnya, itu, sebagai, apa ya, sebagai ungkapan, untuk mengkerdilkan, Partai Kelora, di Solo, begitu, atau bagaimana? Kalau saya, gini, dari sudut, pandang mana, orang mengetahui, efek, dan tidaknya, ya, di situ, karena, yang saya tahu, dari masyarakat, saya banyak telpon dari mana-mana, kok seperti ini, kok seperti ini, ya, saya jawab aja, apa adanya, maksudnya, tanya kenapa mencabut dukungan itu, terus, kalau memang ada, yang mengatakan, tidak ada efeknya, masyarakat yang, yang tahulah, kalau saya, nggak bisa, nggak bisa ngecek, satu-satu, tapi, masyarakat yang, yang tahu di mana, ternyata, percaturan, politik, ini, kan bukan cuman, cuman di Solo saja, Jawa Tengah, dan bahkan di, Jakarta sudah, sudah ada, apa itu, ya, kalau dibilang itu, nggak ada efeknya, ya, nggak apa-apa, orang, saya, keluar dari situ, saya tidak ada punya niatan, untuk, menjatuhkan siapapun, karena memang saya, tidak dihargai, lebih baik saya mundur, cuman itu saja, tapi sebetulnya, Pak Marno, seberapa besar, apa namanya, yang bisa, ya, diberikan partai gelora, di peta percaturan politik, gitu Pak, katakanlah dalam pilkada, begitu ya, kita langsung-langsung dalam bahasa orang awam, begitu ya, apakah, partai gelora ini, bisa memberikan tambahan suara yang signifikan, buat seseorang paslon, gitu Pak? Sebenarnya, kalau, itu, kita dari pendekatan, kemasyarakat, memang kemarin, banyak, banyak, apa, masyarakat, yang mengatakan, aku tidak suka dengan partai ini, aku tidak suka dengan, partai ini, atau itu, tidak suka, tetapi, sekarang kan pilkada, pilkada, saya juga mengatakan pada, relawan, kita tuh bukan milih, partainya, yang kita pilih adalah pemimpinnya, sosoknya, sosoknya siapa, tidak peduli itu dari partai manapun juga, kalau itu, carilah yang, yang lebih baik, karena ada, lebih dari satu, berarti ada yang, lebih baik dari satunya, nah disitu, saya cuma seperti itu, kemarin ada, wah saya tidak suka, tidak apa-apa, tidak suka, tidak apa-apa, sama partai ini, partai ini, tidak suka, silahkan, tidak apa-apa, tetapi, kita pilih itu sosok, yang bisa, mencederakan Solo, saya tahu, seperti, saya juga sering, ketemuan sama, sering ketemu sama, siapa Pak Teguh ya, Pak Teguh, waktu, berbicaranya, wah, ini, ini orang kok, ngomongnya tegas, disiplin, nah dia, KPI wajah disemprot sama dia, pas pertemuan, anggota DPRC juga disemprot, ini DPRC, langsung dia, wah ini orang ini, berani juga gitu, nah, saya yang saya, saya cari sosok yang seperti itu, walaupun, itu sebenarnya bukan dari, apa, dari, itu secara pribadi loh saya, bukan, saya juga belum, belum koordinasi dengan, bukan suara partai, suara partai, gitu, ya cuman seperti itu aja saya, karena memang, kalau untuk suara signifikan, atau tidak, itu tergantung dari, pendekatan kita ke masyarakat, karena, ya secara, ini aja, secara, terus terang aja, bahwa masyarakat itu, sampai saat ini kan, banyak terjadi, kalau, kalau penjenakan mau lihat, manusia itu baik, atau tidak, itu seorang ustad, atau bukan, itu seorang kiaya, atau bukan, itu, kalau pas, pilih atau pilkada, itu di situ, jadi, kelihatan yang dukung, begini-begini, tapi ternyata, nol gitu, ya di situ, saya tidak bisa mengatakan, yang lebih jauh lagi, karena memang, memang situasinya seperti itu, saya banyak ketemu, saya kemarin juga, ketemu dengan, bapak-bapak pendeta, terus, ketemu bapak kiayi, itu, saya ketemu semua, dalam acara kemarin itu, tapi ya, saya cuma, saya perhatikan, satu-satu, oh ini, modelnya begini, ya monggo gitu, itu hak, hak masing-masing, terserahkan. Pak, sedikit, lagi Pak, soal pilkada itu Pak, ini kan partai gelora, yang mencabur dukungan, betul ya, di, paslon itu kan, juga ada partai-partai lainnya, begitu, kalau Pak Marno lihat, sebetulnya antar partai itu, solid nggak sih Pak, di, di, kubu itu Pak, maksudnya, komunikasinya ini, enak nggak, atau diam-diaman aja, jangan-jangan, gitu. Sebenarnya, kemarin gitu, sebelum, acara deklarasi, atau sebelum acara itu, kita sudah ketemuan, dan ketemuan itu, sebelum deklarasi, sebelum pendaftaran, sebelum pendaftaran, itu kita sudah ketemuan, dari beberapa partai, termasuk di situ, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, ada PPP, ada Nasdem, ada Perindu, kita semua di situ, waktu itu memang, menggiring ke satu, tapi saya, jawaban saya, saya belum tahu, siapa yang akan saya pilih, kenapa? mereka semua belum daftar, mereka semua, belum dapat rekom, kalau saya, sudah diarahkan, untuk mendukung, seseorang, yang belum dapat rekom, belum dapat, apa, restu dari, partai, atau dari, ya saya nggak bisa, jawaban saya begitu. Rekom dari partai, maksudnya dari mana? Dari pusat? Ya dari pusat, kelora pusat. Contohnya, bukan, bukan cuma dari kelora, dari semua partai. Oh gitu. Jadi mama, contohnya gini, ada seorang, yang mau mencalonkan, jadi wali kota, tapi baru mencalonkan, gambarnya, sudah di mana-mana, tapi dia baru mencalonkan, itu apa, bisa dipilihkan, nggak bisa dipilih. Karena kan, belum ada, pernyataan resmi dari partai. Terus belum, belum daftar juga, ke KPU. Kalau sudah daftar ke KPU, ya mungkin, bisa dilihat. Kalau saya seperti itu. Oh gitu Pak. Jadi, kemarin itu, waktu sampai, detik-detik terakhir itu, sebenarnya belum, kelora belum ada ya. Belum, belum menyatakan, oke saya ikut gitu. Belum ya Pak. Belum. Soalnya, kemarin terakhir itu, karena waktu mepet, akhirnya, rekom itu, keluar, begitu mau masuk ke KPU. Ya. Terakhir. Itu. Karena memang, situasinya, ya saya nggak tahu, di sini kok situasi, di mana-mana ya. Situasi kok, apa-apa selalu mepet, mepet, mepet semua. Jadi, tapi ya, ya itulah, yang harus kita, itu memang sudah terjadi, ya harus kita, ikuti. Tapi kalau boleh dibuka, apa nih Pak? Sebetulnya, kapat, ya, gelora, Sulu ini, menyatakan, oke saya ikut, KPU Respati Astrid, itu kapan? Sehari sebelum pendaftaran, atau malah waktu hari pendaftaran, atau? Itu, tanggal 27, kalau nggak tahu, Berarti hamil. Kalau 26, berarti hamil satu. Hamil satu. Tapi, waktu itu kan, Respati Astrid, mendaftar, tanggal 20, berarti 29 ya, berarti tanggal 27, kalau nggak salah, 27 saya baru menyatakan, jadi tanggal 29, Respati Astrid, daftar di situ, jam 1 siang, kalau nggak salah, sekitar jam 1 siang, terus, Bambang, teguh Bambang Gage itu, daftarnya, kalau nggak salah, malam. Jadi gitu. Tapi, waktu 27 itu sudah, namanya sudah, Respati Astrid ya, pasangannya sudah, sudah keluar itu ya. Soalnya waktu itu, pertama kan, Gusti Breh sama, Gusti Breh, itu. Tapi ternyata, mundur, mundur, terus, pergantian itu. Pergantian itu. Pak, Marno, mau tanya Pak, waktu pergantian itu Pak, Gusti Breh diganti, oleh, Respati. begitu. Itu, ada, ini nggak Pak, ada kejolah nggak dikeluar. Kok, waduh kok, kok mundur misalnya, kok ini, kok ganti. Pertamanya kan, si A, sekarang si B, begitu. Sebenarnya, ada keraguan nggak di situ? Nggak ada. Karena, karena memang waktu sudah mepet, kita sudah nggak berpikir, untuk, gimana-gimana. Karena kita sudah masuk, masuk. sudah tahu-tahu ganti, wah kita juga bingung juga, gitu. Iya, iya, iya. Nanti kita jalanin aja, gitu. Tapi sempat ditanya, misalnya Partai Kelora sempat ditanya, gimana Partai Kelora, setuju nggak? Sempat ditanya nggak? Oh nggak, nggak ada yang nanya, tapi ya kita setuju aja semua, gitu aja. Siap, siap. Pak Marno, menarik sekali, soal wilayah keada ini. Saya sekarang mau, mau tanya dikit-dikit Pak, Partai Kelora, di seluruh ini perkembangannya gimana Pak? Ya ini kan Partai Baru. Partai Baru, dan, ya istilahnya, amunisinya juga belum banyak. Belum banyak, iya. Tapi, progresnya, progresnya insya Allah bagus. Bertambah terus, ya memang. Karena, itu sebenarnya tergantung dari kitanya, dari anggota-anggota kita, yang siap untuk, apa, masuk ke, dasar-dasar, gitu. Pak, kalau kita baca-baca, masa lalu, begitu ya, baca-baca sejarah, begitu, kan, Gelora ini kan, pelahirnya Gelora ini kan, nggak bisa dibisahin dari PKS, ya kan. Ada beberapa yang keluar dari PKS, begitu ya. kalau di pusat kan seperti itu. Nah, kalau di daerah, kalau di seluruh ini apa ya, apa ya, ada hubungannya, atau benar-benar, kadernya ini benar-benar fresh, atau juga ada yang, dari PKS gitu, Pak. Ada juga yang dari PKS, ada. Tapi kan gini, kalau menurut saya, apapun partainya, kita kan teman, kita saudara, cuman itu aja. Memang, dalam rumor itu terjadi, wah kayak gini, namanya, yang namanya, perpecahan itu, mesti kan, itu, kengerian yang, wah diceritakan itu, ya kayak musuh bebuyutan gitu. Padahal, setelah-setelahnya ya, ketemu ya biasa. ketemu ya biasa. Itu aja. Kalau saya cuman itu aja, nggak, nggak mikir. Nah, saya, saya ketemu sama, apa, partai-partai yang, apa, ya kemarin saya tinggal itu. Ya, 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 biasa aja. Ya, temen gitu aja. Nggak usah dipikir, karena, ya gitu, kita ngomong, soalnya begini, seorang pemimpin, itu kalau nanti jadi, kan mereka juga, semuanya akan dirangkul. Masa umpamah kayak, teguh Bambang jadi, terus, pendukungnya Astrid, disuruh minggir kan nggak mungkin. oke, tetap dibantu semuanya, gitu loh. Tapi, kalau Pak Marno sendiri nih, kalau bergabung ke Gelora itu, sejarahnya bagaimana? Sejarahnya sebelumnya bagaimana, Pak? Sehingga, kemudian, di satu titik, kemudian Pak Marno memutuskan, saya bergabung ke Gelora. Bisa cerita dikit nggak, Pak? Ya, sebenarnya kalau, karena saya, memang aktif di organisasi, itu begitu saya lihat, ada peluang-peluang waktu itu, saya memang, sudah pernah ditawarin, untuk di Gerindra. Oh gitu. Tapi sudah lama, itu dari teman saya, almarhum itu, ini anak saya di Gerindra, gini-gini, udah masuk sana, Pak Marno kan, ini nanti bisa, untuk apa, jadi motornya di situ, itu saya masih mundur. Terus, waktu itu, saya pernah juga ditawarin, untuk partai yang nggak lolos, mesti siapa partainya, berkarya, partai berkarya. Waktu itu, saya malah, langsung dibilang, untuk pegang soloraya, gitu, saya bilang, wah saya pikir, soalnya memang, gimana, apalagi partai baru itu, mesti, perjuangannya, ngoyo, wah ngoyo banget, itu. Akhirnya saya, dari teman itu, udah ngomong gitu, saya bilang, ah nggak usah lah, saya bilang gitu. Nah makanya kemarin, begitu ada di, apa, gelora itu, terus saya, saya perhatikan, oke coba saya tak lihat, lihat dulu aja, jadi ada rapat itu, saya masuk, lihat, itu. Nah, di situ, terjadi agak sedikit kurang, ini, saya cuma memberikan masukan, ini harusnya begini, 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 karena, sebuah organisasi, itu kan, ya, harus, tertip, soal aturan, aturan yang ada, juga harus di, jadi, bukan, bukan asal, ini, asal masuk, jadi ketua, terus jadi enggak, waktu itu, saya juga diminta, jadi ketua, saya enggak mau. Kan, partai gelora juga sama-sama barunya, kok bisa mau, ke gelora mau, tadi ke berkarya enggak mau gitu, apa ada kecocokan, begitu, atau, waktu ke berkarya, itu saya kan enggak ini, enggak, belum tahu siapa-siapa, tapi kalau di gelora kemarin, oh saya tahu, oh ini, ini, ini orangnya, oke saya masuk, jadi itu juga mempengaruhi, keputusannya Pak Marno, Pak Marno, dengar-dengarin Pak Marno, saya, dapat informasi, dulunya, kerjanya di laut, begitu ya, apa Pak, di kapal pesiar, kalau saya, itu gimana Pak, cerita apa, itu masa muda Pak Marno, atau gimana, udah enggak usah dibahas lagi, saya, tapi sempat, tapi sempat kerja, di pelayaran ya Pak, ya di pelayaran, berapa lama Pak, cuma 20 tahun, 20 tahun Pak ya, jarang pulang berarti Pak ya, ya pulang, tapi ini, kita ngobrol, santai Pak ya, tapi buat, buat, teman-teman itu kan, anak-anak muda, di sana gitu, mungkin banyak yang, pingin, atau mau, akan, 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 bekerja, apa, cari kerja di, di pelayaran juga, begitu Pak ya, kalau Pak Marno sendiri, sebagai orang, yang sudah, kenyang, berada di laut itu, merekomendasikan gak sih Pak, kerja di pelayaran itu, buat, teman-teman di sana, kalau di pelayaran itu, kalau dibilang, merekomendasikan, iya, kalau dibilang tidak, ya tidak, kenapa, saya rekomendasi kenapa, banyak di, daerah kita, di tempat kita, itu, kalau mau kuliah itu susah, untuk biaya kuliah juga susah, banyak itu, tapi kalau mau, ya memang, dari awal, dari, SMA kelas 1 lah, harus, menyukai bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris, nanti setelah, selesai, SMA, terus masuk di D1, atau D3, di pelayaran itu, ya, itu baru bisa, oh gitu Pak ya, berarti, kuncinya, rahasianya, bahasa Inggris dibagusin Pak ya, bahasa Inggris dibagusin, kalau gak bisa bahasa Inggris, ya gak mungkin bisa, oh gitu Pak ya, masuk ke, diterima kerja di, iya, karena di, disanapun kan, apalagi, kalau, itu bahasa Inggris aktif, apa pasif Pak, tesnya, apa syaratnya itu, aktif, aktif ya, aktif, jadi sebenarnya, saya juga menginginkan, ini kan Solo kan, kota, budaya, kota turis, ya disitulah, kita harus, jangan kalah dengan Jogja, Jogja itu, setiap, orang ditanya pakai bahasa Inggris, bisa jawab, di Solo, ditanya bahasa Inggris, pada lari, kecuali yang di, bangun negara saja, beberapa titik itu, nah itulah, yang harus kita aktifkan, untuk bahasa Inggris, mereka, gitu, tapi, tadi belum selesai Pak, kan, tadi kan, iya, apa, merekomendasikan ya, karena, pelayaran mungkin, tidak perlu, kuliahnya tinggi-tinggi, ya Pak, ya, cukup D1, gitu Pak, kalau enggaknya, kenapa, enggaknya, sebenarnya lebih baik, mereka kuliah di, kenapa Pak, kalau orang yang, kuliah, itu otomatis, secara berpikir, saya, cara, menyelesaikan suatu masalah, itu, sudah, lebih bagus, daripada, yang cuman lulusan, SLA, SMA, SMA, STM, atau SMK, kayak gitu, ya, 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 tapi kan, ini Pak, di pelayaran kan, lumayan juga duitnya, ya, memang lumayan, kalau, kalau dibanding dengan disini, memang lumayan, maksud saya kan, banyak juga, anak-anak yang udah kuliah, gitu ya, sampai S1, gitu, 4 tahun, 3 tahun, tapi ya, setelah lulus, nganggur, ya, ya, itulah, yang jadi kendala, terutama untuk Solo, ya, kalau bisa, lapangan kerja itu, bagaimana cara untuk, bisa, lebih mudah untuk, terutama untuk masyarakat Solo, gitu, Pak Marno, terima kasih banyak Pak, ngobrol-ngobrolnya, sudah berbagi sama kita, informasi, insight, sama tips tadi, soal, pengalaman kerja di, pelayanan, kita doakan yang terbaik Pak, untuk Partai Gelora, amin, 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 baik, Tribuners, demikian, ngobrol-ngobrol kita, dengan Pak Sumarno, Ketua, DPD, Partai Gelora, Surakarta, kita bertemu lagi, di Podcast Tribun Solo, selanjutnya, saya Haji Brahmastra, sampai jumpa, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih.